Intro Setelah terlibat kecelakaan di tol Semarang, Solo pada Kamis 24 November, kondisi Toyota Alphard Ring setak berbentuk. Diketahui mobil mewah itu menghantam truk kontainer di kilometer 490, tepatnya di wilayah desa Terayu, Banyudono, Poyolali, Jawa Tengah. Tampak kondisi mobil mewah itu sudah tak bisa dikenali karena benar-benar remuk akibat penturan keras. Terlihat hanya bagian roda belakang atau bagian belakang badan mobil yang masih utuh. Dilaporkan dalam musibah kecelakaan pada sekirap pukul 04.00 waktu Indonesia Barat itu, tiga orang tewas. Gudawan selaku supir truk kontainer mengaku kaget dengan kejadian ini. Truk kontainer yang dibawanya itu tiba-tiba dihantam dengan keras dari belakang. Karena kerasnya penturan, truk bermuatan 26,5 ton yang dikemudikannya itu sampai terasa bergetar. Mobil Alphard itu langsung menghantam dinding medan jalan pembatas jalan tol Semarang Solo setelah menabrak truk kontainer tersebut. Setelah kejadian itu, pihaknya langsung turun dari ruang kemudi dan berlari ke belakang untuk mengamati kendaraannya. Sontak, ia mengaku kaget karena mobil mewah warna hitam itu sudah ringsek tak berbentuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.